Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Baguskiri nih teman-teman Oke Teman-teman kali ini Baguskiri akan membuat nih ya Kulit pangsit mini nih ya Buat teman-teman pas nih Buat langsung praktek nih ya Seperti biasa nih teman-teman Disini Baguskiri Sudah mempersiapkan tepung gandum ya Ataupun terigu ya Tepung gandum terigu itu sama saja nih teman-teman Oke Seperti biasa nih teman-teman Kita masukkan tepung gandum ya Ataupun terigu nih ya Tepung gandum sama terigu sebenarnya sama saja nih teman-teman ya Oke Kita masukkan nih 1 kilo nih ya Lalu kita masukkan Margarin nih teman-teman Nih 1 sendok saja ya 1 sendok margarin Jangan lupa ya garam Kita kasih garam 1 sendok nih teman-teman 1 sendok garam Tidak lupa juga moto nih teman-teman ya Yang suka moto dikasih moto dikasih moto yang tidak suka ya gak usah pakai moto nih teman-teman Kita kasih 1 sendok makan moto ya Sebenernya sih kulit itu tidak terlalu banyak bumbunya nih teman-teman ya Karena apa kulit ini kan nanti fungsinya buat somai juga bisa ya buat martabak mini buat patagor ya Oke Lalu kita kasih air nih teman-teman 1 gelas besar nih Oke Airnya gak usah mateng ya teman-teman Airnya air mentah saja ya Karena ini untuk membuat kulit saja nih teman-teman ya 1 gelas Oke Kita ulek nih teman-teman ya Iya Nah Sampai Ke kita tambahin airnya kalau satu gelas kita kasih air secukupnya oke sekitar dua gelas oke dua gelas besar satu kilo perbandingannya oke ternyata pas dua gelas air oke ini sudah siap sudah siap kita buat buat teman teman ingat gandumnya harus yang super biar apa biar rasanya nanti renyah jangan pakai gandum ataupun terigu yang biasa saja dan nanti hasilnya akan alot nih pangsitnya teman teman tidak kers ya pakai gandum yang super oke sudah paham ya teman teman oke ini sudah siap kita buat kulit pangsit nih teman teman oke tidak lupa nih teman teman siapin yang namanya tepung tapioca nih ya untuk menyaburin kulitnya nanti ini teman teman oke ini mejanya nih teman teman sebenarnya ini khusus buat bikin kulit nih oke kita taburin ya tepung tapioca oke ini kita siap membentuk nih teman teman oke lalu kita lebar kan nih teman teman ya pakai botol sejalah ya yang gampang gampang dicari ya tidak usah membuat ya ya buat teman teman yang mau pakai alat yang lebih canggih ya bisa ya silahkan sini bagus kita pakai botol saja nih yang mudah dicari nih teman teman ya oke lalu kita taburin nih atasnya nih teman teman pakai tepung tapioca nih kalau kita lipat nih teman teman kita lipat lagi nih ya jadi segitiga nih teman teman kita lipat segitiga lalu kita tekan lagi kita buka lagi kita ratakan lagi nih teman teman ya pakai botol ya pakai botol sajalah ya yang mudah dicari ya alatnya ini buat yang kemarin komen ya kepingin tahu perbandingannya nih ya berbandingan satu kilo margaren ya satu sendok garam satu sendok dan tidak lupa moto nih teman teman satu sendok ya buat teman teman yang tidak suka moto enggak usah pakai moto nih sebenarnya kulit tidak terlalu banyak nih bumbunya nih karena untuk kulit pangsit bisa ya untuk kulit batagor kulit somai kulit martabak mini bisa ya oke lalu kita gulung nih teman 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 ya seperti ini jangan lupa taburin nih biar tidak lengket nih nanti nih ingat teman-teman airnya dua gelas besar ya sebenarnya 12 dua gelas nih sorry terlalu lempek nih ya kita kasih satu gelas setengah sajalah ya biar pas buat teman-teman yang langsung praktek nih ya satu gelas setengah besar itu ya pas sini oke lalu kita panjangkan lagi nih sama botol nih teman-teman ini adalah alat yang mudah dicari nih teman-teman botol ya pas buat praktek buat langsung praktek nih buat teman-teman semuanya ini nggak usah bingung nih ya bikin pangsit harus pakai alat seperti apa ya tidak usah bingung nih teman-teman bisa cukup pakai botol saja nih yang mudah dicari ini ya oke lalu kita lebarkan nih teman-teman oke sudah lebar nih teman-teman kita haluskan oke kita gulung lagi nih ya dua kali gulung saja nih teman-teman ya ya buat teman-teman ya nggak usah bingung nih teman-teman bumbunya apa nggak usah bingung ya karena pangsit disini bumbunya tidak terlalu banyak nih teman-teman ya bisa lah ya cukup garam ataupun garam sama moto ya bisa sama margaren nih teman-teman ya umamanya tidak usah pakai moto tidak apa-apa nih oke ini udah jadi nih teman-teman nggak usah bingung ya alatnya seperti apa nih teman-teman cukup botol saja nih yang mudah dicari nih ya teman-teman semuanya ya hal itu diketahui saat perteman kali kedua antara tim sosialisasi Pemprov dinas lingkungan hidup di LH Jatim perhutani serta kajemisi dari IPS di balai desa setempat akhir pekan kemarin siswa terpengaruh masyarakat desa Tendoro bilang warga yang mendapat sosialisasi tetap menolak pendidikan pabrik sementara Budiona jangka dari Belandung bilang penolakan itu disebabkan sikap trauma yang dialami warga atas polemik serupa di desa Raperdowo oke ini udah jadi nih teman-teman tinggal potong selera teman-teman nih sekarang tinggal melebarkan nih teman-teman ya ataupun bikin daunnya nih ini pas buat teman-teman yang langsung praktek nih ya porsi kecil nih oke seperti ini nih teman-teman oke seperti ini nih ya kita budarkan lagi nih teman-teman atasnya nih oke kita tambah lagi ya diatasnya kita taburin lagi ya sama tepung tapioca nih teman-teman kita tambah lagi oke ini udah ini teman-teman tinggal kita potong selera teman-teman nih mau dibikin besar atau kecil ya nih oke ini udah jadi nih teman-teman kulit pangsitnya nih kulit pangsit ataupun kulit batagor ya ini semuanya bisa nih oke kita tekan nih nih sudah jadi nih nih sudah jadi ya nanti sekalian bagus kiri akan membuat Xiaomi Bandung nih teman-teman ya kulitnya kan sudah jadi nih ya tinggal eh membuat resep bumbu ya ataupun Xiaomi tengiri nih buat teman-teman semuanya ya oke sudah jadi teman-teman oke terima kasih nih teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya buat teman-teman eh terima kasih ya sudah menonton video bagus kiri ya mudah-mudahan ini bermanfaat nih buat teman-teman semuanya oke teman-teman jangan lupa nih subscribe ya ataupun share ataupun like ya untuk meng untuk mengetahui tutorial berikutnya nih teman-teman ya oke terima kasih sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya oke Terima kasih.